Musik Makanan khas seorang Indonesia yang terbuat dari kedelai Yang rasanya enak dan sudah mendunia ini memang jadi incaran banyak orang Dan makanan jenis ini memang sangat tepat dipadankan dengan berbagai jenis makanan Ini juga menjadi incaran di saat abang gorengan lewat Kalau dari senyum kalian saya sudah bisa nebak Tempe Nah makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi ini memang kaya akan serat Kalsium, vitamin B dan juga sat besi Tempe ini juga memiliki antioksidan yang cukup tinggi Dan juga tempe memiliki antibiotik yang bisa menyembuhkan infeksi Musik Tempe menjadi banyak pilihan masyarakat dunia Karena rasanya yang lezat serta kandungan gizinya yang tinggi Selain itu tempe juga dijadikan makanan pengganti daging bagi para vegetarian Akibatnya sekarang tempe diproduksi di banyak tempat di dunia tidak hanya di Indonesia Bahkan beberapa negara seperti Jerman, Jepang dan Amerika Serikat Sedang berusaha mengembangkan ragi unggul Untuk menghasilkan tempe yang cepat, berkualitas Serta mampu memperbaiki kandungan gizi tempe Beberapa pihak mengkhawatirkan kegiatan ini dapat mengancam keberadaan tempe sebagai bahan pangan milik umum Karena ragi tempe unggul dapat didaftarkan hak patentnya Sehingga penggunaannya dilindungi undang-undang dan memerlukan lisensi dari pemegang hak patent Bisa dibayangin gak ya kalau hidup tanpa tempe? Apalagi kalau tempe susah didapat di pasaran Tapi kalau kita bicara soal penggemar tempe, pasti di kalian juga penggemar kan? Tau gak jenis-jenis tempe apa? Jenis-jenis tempe Tempe kedelai merupakan tempe yang paling sering kita konsumsi Dibuat dari kacang kedelai yang difermentasi dengan jamur risopus oligos polus Jenis kedua adalah tempe gembus yang terbuat dari ampas tahu Sisa dari kedelai yang diproses menjadi tahu Rasanya gurih dengan aroma menyengat dan empuk Tempe benguk Tempe jenis ini mungkin tidak begitu familiar di lidah Anda Tempe benguk berasal dari buah sejenis kacang koro Masih satu jenis dengan kacang kapri atau buncis Biji benguk berwarna abu-abu hingga kehitaman Yang membuat tempe benguk berwarna agak gelap dan bertekstur besar Selain itu, ternyata biji benguk mengandung racun asam cyanida Namun kandungannya mudah hilang dengan cara direndam air bersih selama 1-2 hari Tempe lam toro Variasi lain yang rasanya tidak jauh berbeda dengan tempe kedelai adalah tempe lam toro Berasal dari tanaman lam toro Tempe bungkil dan tempe bongkrek Ada beberapa jenis tempe yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi Yaitu tempe dari bungkil kacang tanah atau bungkil kelapa Serta tempe bongkrek yang dibuat dari ampas kelapa Jenis tempe ini kalau proses pembuatannya tidak hijenis bisa mengandung bakteri beracun Kadang-kadang kita suka bingung kalau harus memilih tempe di pasaran Ada yang dibungkus dengan daun pisang Ada juga yang dibungkus dengan plastik Nah kira-kira kalau kita belanja tempe, apa saja sih yang harus diperhatikan Pilih tempe yang masih terasa hangat saat disentuh Aroma kedelai biasanya juga masih segar dan tidak berbau tengik Selain itu perhatikan bagian serabut yang berwarna putih pada tempe Pastikan serabut berwarna putih dan belum berubah warna menjadi abu-abu atau hitam Tindari membeli tempe yang berwarna kuning cerah Karena biasanya tempe sudah diberi pewarna Jangan membeli tempe yang telah berlendir dan mengeluarkan bau tidak sedap Pilihlah tempe dengan biji kebelah yang padat dan rapat Secara umum ada tiga pengolahan tempe yang biasa dikenal masyarakat Produk olahan berbahan dasar tempe yang tekstur tempenya masih terlihat seperti tempe goreng dan orek tempe Ada lagi bentuk orahan lain yang wujud tempenya tidak begitu terlihat Tapi rasa tempenya masih ada Contohnya naga tempe dan ronis tempe Jenis olahan tempe yang ketiga yang melibatkan industri besar karena proses rumit Bentuknya bisa berupa saplemen makanan berbahan dasar tempe Setelah mengetahui cara memilih dan juga mengolah tempe dengan yang baik Maka Anda perlu mengetahui bagaimana menyimpan tempe agar supaya tidak cepat rusak ataupun busuk Kalau tempe mentah yang dibeli masih terasa hangat Biarkan dulu beberapa waktu di seluruh ruangan hingga dingin Simpan tempe dalam wadah tertutup di dalam kulkas Simpan tempe dalam keadaan utuh dan hindari memotong tempe kalau memang belum mau diolah Tempe hanya bisa bertahan selama 2-3 hari di dalam kulkas Karena itu segeralah mengolah tempe guna menjaga kualitas tempe pada masakan Anda Nah kalau kita bicara soal manfaat tempe bisa melindungi dari yang namanya pengroposan tulang Dapat menekan yang namanya kadar kolesterol jahat Bisa mengatasi sakit mah Tempe juga baik untuk makanan pendamping asi dan bisa mencegah kenaikan gula darah Melindungi dari pengroposan tulang Kandungan gizi di dalam tempe sangat lengkap Proses fermentasi kedelai saat pembuatannya dapat mengubah nilai gizi yang tadinya kompleks menjadi sederhana Sehingga lebih mudah diserap tubuh Ada sebuah studi baru menemukan bahwa protein dari kedelai dapat melindungi wanita dari tulang kropos Dikatakan para ahli kedelai dapat mengikat tulang sejak awal kehidupan Sehingga disarankan untuk mengkonsumsinya setiap hari apalagi bagi wanita lansia Penelitian membuktikan bahwa kandungan protein pada tempe dapat meningkatkan kadar kolesterol baik dalam darah Yang berguna untuk menekan jumlah kolesterol jahat dan mengeluarkannya dari dalam tubuh Sehingga dapat menurunkan kolesterol jahat sebesar 30 hingga 45 persen Tempe diketahui bisa memperbaiki saluran pencernaan yang rusak Serta mengatasi gangguan lambung yang kebanyakan diderita oleh pasien mah Tempe bisa mengatasi penyakit mah Karena tempe mengandung protein yang bagus dan senyawa anti peradangan Tempe aman dikonsumsi sehari-hari karena tidak ada batasan asupannya Seorang ahli gizi dari Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Dr. Sri Sukmania pernah mengatakan bahwa Serat yang terkandung pada tempe itu memang sangat baik Untuk mencegah yang namanya konstipasi atau susah buang air besar pada bayi berusia 6 bulan Yang sudah memperoleh makanan pendamping asih Jadi buat ibu-ibu tempe adalah pilihan yang tepat sebagai makanan pendamping asih Selain kaya serat, tempe juga memang kaya akan vitamin Yaitu vitamin B12 yang baik untuk Sarah Protein dalam tempe bagus untuk pasien diabetes yang sering bermasalah dengan sumber protein hewani Protein dan serat dalam tempe juga dapat mencegah kenaikan gula darah Dan menjaga kadar gula darah tetap terkontrol Terima kasih telah menonton!